What's up Skoll fans, welcome back to the Time Out! Aduh fans dari New York, ini memang selalu paling menghibur sih. Tadi setelah mereka menang, langsung mereka nge-troll si Donovan Mitchell. Yo Spider, don't you wish you came to the Knicks? Itu the best ball sih lainnya. Tapi balikin baru ngurikin Padilla. Dan sama datang di kelas Taiwan hari ini. And the Knicks are rolling right now. And of course, Jalen Brunson is ballin'. Mereka up 3-1 dari Cleveland Cavaliers. And what a game for though. Between the Sacramento Kings and Golden State Warriors. Gila, meni tegang banget. And it was an instant classic. Dan ternyata, Harrison Barnes masih sayang sama mantan timnya. Dan akhirnya Warriors pun juga bisa menyamakan skor menjadi 2-2. Dan itu adalah topik utama kita untuk kelas Time Out hari ini. Dan besok gue belum tentu ada Time Out ya guys. Karena besok cuma ada 2 game aja nih. Tapi kalau memang Dylan Brooks memberikan kita konten besok ini, gue langsung bikin Time Out. Tapi gue nggak janji besok ada Time Out ya guys. And of course, Time Out gang luar biasa banget. Time Out kemarin kayaknya udah mau 19.000 views. So thank you so much. Thank you so much banget untuk support kalian. Dan sebelum masuk ke Time Out hari ini, seperti biasa guys, jangan lupa dong. Tekan dulu tombol likes-nya. Makin banyak likes, gue makin semangat untuk bikin Time Out-nya. And of course, kalau kalian suka Time Out dan kalian ingin nonton Time Out selalu, kalian juga bisa support channel ini. Dengan menjadi member, harganya 20.000 sebulan saja. Dan kalian bisa masuk ke our exclusive Discord group. Dan juga kalian bisa ikutan main pick-up game tiap bulannya. Dan tahun depan, eh mau bilang tahun depan lagi. Bulan depan kita diusahakan untuk mainnya di KAYE Z and Kuningan lapangan terbaru. So, kalau kalian ingin ikutan main, pastikan kalian join jadi member. Dan ya, once again, thank you so much guys for always watching Time Out. Kalau gitu, langsung kita mulai ke kelas Time Out hari ini. Dimana kemarin ini gue kelupaan. Tapi prayers dong untuk Victor Oladipo. Kasian banget kemarin ini. Dia cedera saat lagi game ketiga antara Heat melawan Bucks. Dimana dia mengalami rollback untuk patela tendonnya. Dan dia ini kayaknya selalu unlucky banget ya dengan injuries. Dimana this is another setback for him. Paling menurut gue, dia tuh bisa bantu banget ya untuk main hit. Apalagi defense-nya dia dan juga Tyler Hero lagi cedera. Tapi kayaknya memang, aduh nasib banget sih. Nasibnya buruk banget untuk si Oladipo. Cedera kayak gini kalau gue baca, mungkin recovery-nya sekitar 6 bulan. So, semoga Oladipo setelah ini gak cedera-cedera lagi. And speedy recovery dong to Depo. So, once again, prayers up untuk Victor Oladipo. Dan sekarang kita ke game pertama dulu. Kita akan bahas tentang Minnesota Timber Wolf. Yang hari ini menolak guys untuk di-sweep. Hampir aja meltdown. Nih lo tau Timber Wolf lah ya. Suka acau, suka meltdown. Tapi untungnya tadi. Ada Anthony Edwards yang hit a big 3-point shot at the end. Minnesota pun akhirnya lolos dari kekalahan. Mereka menang 114-108 lewat overtime dari Denver Nuggets. Dan Brooklyn Nets. Kasian coy. Ben Simmons sama Brooklyn Nets nih. Mereka jadi tim satu-satunya lagi. Yang di-sweep di first round tahun ini. So, itu lumayan sakit juga sih. And Minnesota tadi, like I said, hampir chok di quarter keempat. Mereka udah up 12 points. Di sisa 3 menit terakhir. Tapi lead itu langsung lenyap. Setelah Yoki dan juga MPJ. Tiba-tiba nyetak 12 point. Tanpa bales. Yoki sayangnya kalau tadi ada free throw 1 miss. Kalau tadi menang. Mungkin Denver udah lolos ke second round tadi ini. Tapi di babak overtime. Gila, Minnesota kayaknya pake hoki setahun sih. Ngelempar apa aja masuk. Si Mike Conley aja dari corner. Nembak kenapa-apan dulu. Masih bisa masuk. Lalu, Nikkel Alexander Walker. Gak tau dari mana asalnya. Tiba-tiba. 2, 3 point. Atau-ata. Kalau hal itu juga ada 1 lap. Tapi dia, gila men. Bener-bener nembak apa juga. Masuk tadi di babak overtime. I think, dia juga ada satu. He took a charge dari Aaron Gordon. Best game sih. Best game of his life menurut gue. Dan that's probably the two biggest shots. Juga sih of his career. Stoknya dia pasti langsung naik sih. Si Nikkel Alexander Walker. Tapi tadi di overtime juga kambuh lagi penyakitnya si Timberwolf. Udah mau kekejar tadi. Sempat beda 1 point setelah si Jokic layup. Tapi maboy. And yang mau berikan salam kepada Indonesia. Waktu all-star. Dia gak mau di-swip sih. Dan dia godek si Aaron Gordon. Terus ditembak 3 point di depan mukanya. That was filthy though. That move was crazy. And men hari ini jago banget sih emang. 34 point, 6 rebound, 3 block shot. And this guy is just very special sih. Dia di bawah 22 tahun ini udah berapa kali? 6 kali kalau gue gak salah tadi. Untuk udah nyetak 30 point di NBA Playoff. And gue sukanya Ant-Man ini. Wah bener-bener dia holding the team together. And he. Apa ya. Dia bilang kan main kalau seriesnya belum over. And he back it up though. Dylan Brooks nih harus belajar dari Ant-Man. Jangan banyak ngomong. Terus tiba-tiba malah dibantai dan di-eject. Kalau sih Ant-Man bilang seriesnya belum over. Dan dia bisa back it up gak hanya ngemeng aja guys. Tapi man I think Ant-Man menurut gue has greatness written all over him. Man like I said. Dia cuma kali dari Kevin Garnett. Kalau di franchise-nya si Timberwolf. Untuk mencetak 30 point di NBA Playoff. Conley juga hari ini mainnya bagus. 17 point, 8 assist. Timberwolf tadi berhasil overcame. A 43 point performance. Dari Nikola Jokic. Tapi menurut gue sih next game. Kayaknya Minnesota udah bye-bye sih. Menurut gue kayaknya akan dibantai abis sama Denver Nuggets. And Jason Tatum and Jalen Brown. Hari ini wah gila sih gak ada obat sama sekali. Apalagi di quarter keempat. Mereka dari masing-masing mencetak 31 point. Boston take game 4. Setelah menang 129-1 dari Atlanta Hawks. Sedikit crazy stats. Saat JT and JB nyetak 30 point. Rekornya Celtics itu 22 dan 1. 95. Winning 95%. Winning percentage. Gila banget sih. Menurut gue ini adalah rekor terbaik untuk dua-duo. Bukan menurut gue. Tapi emang senyata. Faktanya. Aduh gue salah ngomong banyak. Tapi faktanya. Ini adalah rekor terbaik untuk duo. Dengan minimum 20 game. Are they the best duo in the NBA? That's gonna be a big argument menurut gue. I think so. I think they are the best duo right now in the NBA. Tapi Jalen tadi ngamuk sih. Abis copot masknya dia. Awal-awal dia pas lagi pake masknya itu. Dia 1 dari 7 tembakannya. Dia kayak langsung kayak. Aduh kayaknya gak enak dia pake mask. Dicopot. And he was cooking the Hawks after that. Jalen setelah itu nembaknya 11. Dar 15. Termasuk terakhir dia ada slam dunk. Untuk bisa menyelesaikan harapannya Atlanta Hawks untuk ngejar di game ini. Jalen tadi di kuantar keempat gak hanya scoring aja sih. I like how he play his game. Dia bener-bener control everything. Dan dia jadi playmaker juga tadi. Dia ada 2 assist ke Robert Williams. Dan I think he was just making all the right decisions tadi di kuantar keempat. And what can you say though about Jason Tatum. Gila itu pemain Hawks. Dejounte Moore actually bukan pemain Hawks. Tadi Dejounte Moore tadi. Waduh nyesek banget sih pas jaga dia. Udah nempel banget si Dejounte. Yang pertama bener-bener di depan mukanya dilempar 3 point. Dan yang kedua itu dari half court men. Dari logonya Atlanta Hawks itu untuk beat the shot clock. Dia itu juga masih masuk. Dan itu mungkin kenapa Dejounte mungkin sensi kali ya. Abis game apa yang nabrak wasit. Tapi harusnya gak disuspend lah. Kalau menurut gue sih kayaknya gak disuspend. Mungkin hanya di denda aja sama NBA. Pemain lah. NBA bisa cuan lah. Dapat dari dendanya Dejounte. Pahal tadi menurut gue. Trae Young udah beberapa kali. Big buckets in the fourth quarter. Tapi selalu di PHP setelah Keiterem. Atau Jalen Brown nyetak poin. Trae Young played an amazing game. 35 point. 15 assist. But offense in Celtics just too much yo. Balance offense banget. Marcus Smart 19 points. DeWight 18 points. Oh gue gak boleh lupa. Jason Tatum hari ini 3 blocks man. His defense was awesome. Robert Williams though. Robert Williams. Ini Time Lord ini sih. Jadi X-factornya menurut gue untuk Boston Celtics. Man he was doing everything. He was hustling. Menurut gue hustle place-nya si Robert Williams ini tadi. Beberapa kali menyelamatkan si Celtics. Dia 13 point dan 15 rebound off the bench. So solid bounce back game from the Celtics. And yo. Spider. Donovan Mitchell. You are so awful bro. What's up with you bro. New York Knicks sekarang unggul 3-1 dari Cleveland Cavaliers. Setelah menang 102-93. Di game yang paling penting. Paling besar season ini. Untuk Cleveland Cavaliers. Spider was nowhere to be found man. He was MIA. 11 point. 5 dari 18 nembaknya. 6 turnovers. Man. Attitudenya ini juga kurang-kurang banget sih menurut gue hari ini. Dimana kalau lu gak bisa ngepoint. At least lu kayak bikin assist. Lu main defense. Ataupun lu nyemangatin temen-temennya. Tapi man. His attitude just really bad. Just bikin energy teamnya tuh makin turun sih menurut gue tadi. Di game tadi. Pemain-pemain yang batal. Untuk di trade untuk si Donovan Mitchell. Ini malah jago semua series ini. RJ Bear with another huge game. 26 point untuk New York Knicks. Mitchell Robinson. Bullying si Evan Mobley. Dan juga si Jared Allen. Mitch Robinson saat ini 11 point. 12 rebounds. Bener gak ya? Semoga bener ya. Tujuhnya itu adalah offensive rebounds. Mitchell Robinson. Man. He's been the different. Menurut gue di series ini juga. Outplaying challenge. Salah satu nomini. Untuk defensive player of the year. Dan juga. Big Jared Allen. Yang mungkin boleh dibilang. All star juga. Mobley sama Jared Allen. Total berdua. Total berdua. Cuma 11 rebounds aja di game ini. Jadi di outribang sama si Mitchell Robinson. Tapi gue bingung ya sih. I haven't Mobley sama si Jared Allen. Ini the whole series. They've been playing really bad. I don't know what's going on. Tapi gue harus kasih credit. Kepada Coach Thibadu. Coach Tips menurut gue. He is coaching his ass off in the series. Menurut gue adjustment dengan dia. Buat semua. It work. It work. Kayak Randall hari ini. Menurut gue. Dia kayaknya masih cedera. Kakek engklai. Kayaknya masih sakit. Tapi Coach Tips. Dia gak takut untuk masukin. Obi-Tobi in the whole. Fourth quarter. Dia gak masukin Randall lagi tadi. Randall juga mainnya lagi busuk hari ini. Tapi yang pasti. Obi mainnya bagus sih. Energy-nya dia luar biasa banget. He was playing defense. He was getting rebounds. He got 8 rebounds off the bench hari ini. Jadi. Menurut gue. Lo harus kasih credit sih. Ke Coach Tips. Dia banyak banget. Menurut gue. Bikin kepalanya sih. Coach JB. Bikershub. Itu mumet banget sih. Di series kali ini. Tapi. Selain itu. Everybody contributed sih. Josh Hart hari ini. Jadi started. Dia 19 rebounds. Eh sorry. 19 poin. 7 rebounds. And 2 steals. Di menit-menit terakhir. Juga dia ada nembak sambil muter. Untuk beat the shot clock. Dan gak disitu aja. Josh Hart juga grab a big offensive rebound at the end. Lalu dia kick out ke teman Villanova-nya. Si Jalen Brunson. Who called game. With a 3 point shot man. And so I cannot lie man. This Knicks team are a little bit fun. Memain fun juga untuk ditonton. And they are really good menurut gue sih. Jalen Brunson. Eh. I think fansnya Knicks gak salah sih. I think he is probably the goat for the Knicks man. 29 points. 5 threes. 6 rebounds. 6 assists. That's just an amazing game. Dan juga perfect game dari si Jalen Brunson. And so far. He is outplaying Donovan Mitchell. Dan juga outplaying si Darius Garland. Temet geng. Ada gak yang fansnya New York Knicks? Gue pengen tau dong. Absent dong. Dan juga jangan lupa untuk kasih likes yang fansnya Knicks. Dan juga udah happy. Member gue ada Gio Fani. Dia barunya pindah ke New York. Apakah lu udah convert Gio jadi fansnya New York Knicks? Gue pengen tau. Please. Tulis di comment section di bawah. But now. Darnation. Gimana tadi jantungnya pas liat Harrison Barnes nembak. Gila. Pasti jantungan malah sih pas liat bolanya di udara. Gila. Tadi tuh kalau tadi masuk. Itu Warriors udah kelar sih. Untungnya Harrison Barnes masih sayang sama mantan timnya. Dua kali loh. Dia missed 3 point in the last one minute. Warriors hari ini selamat. Setelah menang 126-125 dari Sacramento Kings. Serisnya kadang seri 2-2. And that was probably the best game so far in the series juga. Lu kebayang gak sih? Kalau si Barnes itu masukin 3-nya. Itu udah kayak didonging. Udah kayak didonging. Mantan pemain Warriors nembak 3 point masuk. Dan Sacramento Kings unggul 3-1 itu udah di ESPN. Diulang-ulang. Itu jadi storyline-nya. Dan gue yakin Harrison Barnes sudah memikirkan opportunity ini ataupun moment ini lama sih. Gue yakin dia pengen banget ngalahin si Golden State Wars juga. Tapi sayangnya belum rezekinya dia hari ini untuk menang. Dan tadi in the last 3 minutes si Warriors gue gak tau sih kayaknya gak ngepoin sama sekali sih. Either missed shots, turnovers, and then in the last 1 minute itu brutal banget untuk Steph Curry. Steph Curry the whole game was amazing. Dia nembak 3 point tadi masuk terus. Dia 32 point. Gue gak salah tadi 5 kali 3 point dia hari ini. Kalau gue gak salahnya gue lupa catat. Tapi yang pasti Steph tadi He put on a move on David Mitchell itu sakit banget sih. Dia step back. Terus dia lemparnya kayak ngasal gitu ya. Boleh masih masuk banget. Hey, Steph gonna step, man. Kita udah liat dia nembak kayak gitu berapa kali sih sering banget. But that was just crazy. Dan dia beberapa kali enak banget dapet posisinya untuk nembak. Dia pinter banget baca defense si Sacramento Kings hari ini. Tapi tadi terakhir dia hampir blunder guys. Dia call time out saat si Warriors udah gak ada time out lagi. Tadi time out itu dipakai untuk challenge. Dan Steph kayaknya gak sadar. Dan juga dia mungkin udah lupa. Sedikit kayak rookie mistake. Bahaya banget sih. Tapi gue tadi mikir kenapa gak si Steve Kerr atau siapa ada yang kasih tau gitu. Harusnya semua pemain yang ada di 8 tau sih. Kalau mereka udah gak punya time out lagi sih. But I guess there's a miscommunication. Dan itu bahaya banget sih. Bahaya banget karena kalau tadi kalah Warriors. Gue Steph bisa kena mental dan worse in the bad position. Dan itu mungkin momen tadi. Itu jadi shaking full moment. Ataupun juga shaking of the year mungkin. Karena men tadi abis itu these 3 points sih sama si De'Aaron Fox langsung. Tapi untungnya, untungnya Dub Nation hari ini masih selamat. Dan Clay Thompson tadi di kuantar ketiga sedikit taunting. Benchnya Sacramento King setelah dia ending the quarter with a 3. Clay solid though. 26 points. Anak Jaxel play solid juga. Mungkin the his best game so far in the series. 22 points. Andrew Wiggins seperti biasa. Mister consistent dengan 18 points. Tapi hari ini, Draymond Green though. Sedikit unik situasinya. Dimana dia request. Kemain ini setelah disuspend. Dia request bahwa dia pengen mulai dari bench. KTD pengen earn again his position sebagai starter. Draymond tadi dapet standing ovation. Pas baru masuk dari Chase Center. Tapi setelah itu 1 menit gak malu-malu. Langsung dapet technical guys. Gak kapok. Udah disuspend masih gak kapok deh. Tapi gue serang sih. Apa yang dibawa sama Draymond hari ini. Dia menurut gue defensively. He was amazing untuk si Golden State Warriors. Dimana terakhir dapet moment dia. Dia dapet moment dateng setelah si Domas dia block. Dia pertama udah mau gagalin si Harrison Barnes. Abis itu Domas dia block. Dan on the other end. Dia lay up. Eh sorry kok dia lay up. Dia assist. Dan mendapatkan floater tadi si Andrew Wiggins. Man of the bench. Gila man. Impactnya si Draymond Green luar biasa banget. 12 points. 10 rebound. 7 assists man. Gila. A complete game from Draymond Green. Karena udah tinggal kita lihat aja. Apakah Draymond Green bisa play the same way. Dan juga mungkin bisa kasih output yang sama. But on the road nantinya di Golden 1 Center. Man. That was an amazing game sih. Itu bener-bener gue. Seri sini gue berharap 7 game sih. I really hope it's gonna go to 7 games. It's not good for my heart. But gue bisa enjoy banget sih. Nonton 2 tim ini. Playing like high quality basketball. Menurut gue sih. Tapi salut banget sama Sacramento Kings. They were right there. They were right there. Sayang banget sih. Hari ini while Keegan Murray udah nemuin shootingnya dia. Dia 23 point. 5 dari 7. 3 pointnya. De'Aaron Fox juga 38 point. 9 rebound. Tapi that was not enough to beat the Warriors on the road. Can't wait. Untuk game 5. Akan pecah lagi pasti. Atmosfernya di Golden 1 Center. Fansnya pasti akan makin gila lagi. Sekarang ini. It's the best of 3 series. Gue penasaran. Bagaimana nanti. Kira-kira si Warriors. Harus bisa nyolong 1 sih. If they want to advance to the second round. They have to get one. Get one. Either game 5 or game 7. They have to get one on the road. Do you think they can do it? Ayo. Tulis di comment section di bawah. So timeout geng. Itu adalah timeout hari ini. Sekarang kita akan pindah ke prediksi. Kemain Amsyong salah. Si Atlanta gak bisa cover. Besok cuma ada 2 game aja sih. Tapi harusnya Milwaukee Bucks desperate. Besok ini harusnya mereka akan all out semuanya. Yanis tadi gue baca masih unknown statusnya. Tapi harusnya sih besok. Bisa ambil lah ya. Milwaukee Bucks minus 6 lawan Miami Heat. Let's go. So good luck everybody. Play of the day. Gak ada go with Anthony Edwards lagi lah. Main dia hari ini. Nembak 3 point at the end. 34 points. Minnesota avoided a sweep. And I think that is why he is our player of the day. So timeout geng. Thank you so much for joining my class today. Hopefully you guys enjoy my class today. Maaf banget hari ini salah-salah kata. Sedikit melipat ngomongnya. But tomorrow, tomorrow. Gue rencananya pengen bikin konten sih khusus member. Besok ini gue mau prediksi. Ataupun juga tim nasional Indonesia. Harapan gue untuk DC Games. Semoga besok gue ada waktu untuk melakukan itu. Karena gue sekarang lagi gak bisa nonton League Pass di rumah gue. Gue gak tau kenapa di apartemen gue internet error. Untuk League Pass. Di Telkomsel bisa. Tapi di TV gue gak bisa. Jadi besok pagi gue rencananya mau pulang dulu ke rumah. Dan besok gue ada tugas sedikit. Ada tugas negara. So setelah itu sore. We will see besok gimana juga game-nya Lakers lawan Memphis. Kalau emang gamenya seru gue mungkin aja bisa bikin time out. But hey. Once again. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And please don't forget to subscribe. Kita mencoba untuk 135 ribu subscribers tahun ini. Eh gak tahun ini. Iya tahun ini sih. Atau kok bisa 140 ribu lebih bagus lagi. Cannot wait sih. Untuk nonton besok Lakers. Hopefully it's gonna be a fun game. Good luck with the Lakers nation. Tomorrow. And ya guys. Bagi kalian yang punya temen suka basket. Dan belum tau time out. Please let them know about time out. Biar makin rame disini. And ya. Once again. Thank you guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.